yo momen welcome back to game project 92 lagi cuy kita akan masang livery lagi untuk kali ini liverynya hasil karya mscm46 thank you buat mas sahrul yang udah kirim untuk livery ini keren jadi untuk mobilnya kita disini ada Honda Integra yang type-r nih jadi Honda Integra type-r ini kita pasang livery untuk temanya itu yang Vesporius pertama ini mobilnya yang dipakai si Brian cuy jadi pertama kali mobil yang dipakai buat balap terus dipasang nose juga jadi pas lagi balapan pakai mobil itu mobilnya meledak cuy mesinnya cuy Oke untuk desain liverynya dia pakai warna hijau sama kayak ada strip ini agak strip atau tribal ya dia biru-biru kayak gini untuk di tahunnya di zaman ini keren banget untuk liverynya kap mesin tuh pakai model-model semi-carbon kayak gitu cuy Hai sponsornya dia Sparco ya itu salah satu merek jok balap mobil yang gue seneng dari mobil ini nih mobil JDM cuy gue udah kangen banget pakai-pake mobil JDM di Real Racing karena untuk update-update sekarang rata-rata mobilnya tuh update mobil-mobil Eropa semua cuy jadi udah kayak nggak ada update dari mobil-mobil JDM lagi cuy mungkin terakhir yang update itu itu hanya Nissan aja ya Honda sampai sekarang belum update mobil lagi ya kita tunggu aja mudah-mudahan akan ada update berikutnya dari mobil-mobil dari pabrikan Jepang cuy untuk nih mobil Honda Integra ini dia kastanya ada di atas Honda Civic ya jadi dia ibaratnya tuh kakaknya Honda Civic cuy cuma untuk sekarang Integra ini udah enggak dilanjutin lagi sayang banget sama Honda jadi Honda fokus sama si Honda Civic aja untuk mobil-mobil sport car medium entry-nya padahal ini kalau dilanjutin ini gua suka banget sama desain si Integra ini karena dia itu mobil sport yang dua pintu ya sedan dua pintu kalau Honda Civic kan yang sekarang type R nya itu modelnya model empat pintu cuy jadi kesannya kayak kurang balap aja gitu nah ini desain dashboardnya mobil-mobil tahun 95 ya jadi ini mobil tahun 95 simple banget desainnya tapi di eranya nih mobil udah keren banget lah tapi dia nggak pakai model lampu pop-up kayak R7 lagi ya dia udah pakai headlamp depannya tuh udah kayak mobil-mobil modern di jamannya cuy Hai yang gua seneng dari balapan pakai mobil JDW ini enggak kenceng sih emang untuk mobilnya dia tuh kan kelasnya kelas sport car tapi tuh enak aja cuy dengerin suara mesinnya terus suara dari kenal potnya handlingnya juga oke aja ini nggak terlalu banyak macam-macam pokoknya pas aja lah kalau dipakai buat banget cuy so jadi kalian ingin masang liver ini langsung aja download linknya ada di deskripsi video video kayak biasa dan pasnya ada di akhir video cuy so sekali lagi thank you banget buat masahrul yang udah ngirimin livery keren ini kalian juga hasil karya kalian jika ingin gua review silahkan aja langsung DM aja di Instagram Instagram gameproject92 linknya ada di deskripsi juga cuy Hai sekali lagi thank you buat yang udah nonton dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu buat video yang belum agar kalian tidak ketinggalan tutorial dan info menarik tentang real racing lainnya cuy so see you next to video video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati